Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah obat dexamitason itu menyebabkan kita akan menjadi gemuk Ataupun apakah obat dexamitason itu obat gemuk Begitulah kira-kira pertanyaannya Jadi apa jawabnya? Tetap setiapun terus di channel ini Sebelum lanjut nonton videonya saya mohon dukungannya Untuk like, komen, subscribe, share ke media sosial teman Punya demi berkembangan channel ini Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Agar video yang saya upload teman-teman update untuk menontonnya Jadi bagi yang penasaran, tonton terus ya Dexamitason merupakan salah satu obat steroid Obat ini berguna untuk menekan imunitas tubuh Sehingga berfungsi mengulangi peradangan Jika terdapat peradangan yang hebat pada tubuh Jadi itulah efek samping jangka panjang Jika mengkonsumsi obat dexamitason ini Yaitu monpes, wajah membulat, pipi tembem Dan bupalo, hum, tengkuk terdapat penumpukan lemak Hal ini disebabkan keadaan kortikosteroid Yang meningkat pada tubuh Menyebabkan gangguan distribusi lemak Ada sebagian lemak dalam tubuh berkurang Dan ada sebagian tubuh yang menumpuk Seperti di muka, tengkuk, perut, dan lengan Sehingga tampak lebih gemuk Jadi berat badan pun meningkat Karena disebabkan kortikosteroid berlebihan dalam tubuh Menyebabkan tertahannya cairan di dalam tubuh Retensi cairan sehingga tubuh menjadi bengkak Atau juga edem Badan terasa lemas Mudah terkena infeksi Itulah efek sampingnya Dan meningkatkan resistensi terhadap stres Menghambat pertumbuhan Itulah makanya Obat dexamitason ini Yang menyebabkan kita akan menjadi Gendut ataupun gemuk Jadi Obat ini Sering Kadang disalahgunakan Terkadang obat ini dibuat untuk Obat gemuk Ataupun Sering dipakai juga Dipakai untuk para atlet-atlet Untuk menambah Berat badan dengan cepat Sebetulnya Ini salah Guna Obat Sebaiknya Gunakanlah obat itu Pada Kondisi si pasien Apa manfaat Daripada obat ini Jika ingin gemuk Ataupun gendut Itu ada obat Menggemuk badan Yang sebelumnya Sudah saya review Yaitu obat Purkuma Plus Jadi Teman-teman boleh scroll Review sebelumnya Jadi jangan kepingin gendut Ataupun Kepingin kelihatan Berisi badannya Minum obat dexamitason ini Nanti malah Pipi yang menjadi Tempem Ada juga lagi Pertanyaan dari Subscriber Saya Yaitu Obat Glinitir Apakah itu Akan menyebabkan Gendut juga Iya Itu salah satu Efek sampingnya Sebetulnya Banyak obat-obat Yang membuat kita Menjadi gendut Di video selanjutnya Saya akan Membahas Obat Obat apa saja Yang telah saya review Itu Yang menyebabkan Atau efek sampingnya Itu Membuat kita Menjadi gendut Jadi Itulah Itu Alasan Mengapa Dexamitason Sering diartikan Menjadi Obat gendut Sebetulnya Itu hanyalah Efek samping Dari obat tersebut Untuk Teman-teman semua Semoga info ini Bermanfaat ya Bagi yang ingin bertanya Silahkan komen di bawah Atau bagi Ingin yang tahu Lebih dalam lagi Obat Dexamitason Pernah saya review Sebelumnya Boleh Scroll Balik lagi Mengenai obat Dexamitason Ini Itu obat Untuk peradangan Jika ada yang ingin ditanyakan Silahkan komen di bawah Jika Pernah mengkonsumsi Obat ini Silahkan juga Komen di bawah Jadi Tetap Jaga kesehatan Bagi yang sakit Saya doakan Lekas sembuh Thank you For watching Wassalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!